Gua bener-bener yang kaya gitu-gitu orang mabok aja. Iya, iya. Pak, aduh aku tuh mabok banget. Boleh ga kalo bapak temenin aku aja ke hotel? Hah, ini serius? Ya tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Pak. Aku bener-bener butuh orang nemenin aku tidur. Tapi cuma tidur aja di hotel. Nanti aku yang bayar semuanya, please. Hai, gue Erika. Di sini gue berperan sebagai putri. Dan gue Karissa. Gue berperan sebagai suara. Film tulah 6-13. Iya, itu. Gue kalo ada lo grogki, actually. Karena kita temenan dari umur 2 tahun ya. Nah, menurut kita, kita ga pernah bohong satu sama lain. Di sini mungkin Creative Fox bisa bantuin kita. Apakah gue atau Karissa yang jago bohong. Oke, siapa namanya? Karissa. Halo, Karissa. Ini ada beberapa fakta tentang gue yang harus lah pengetah. Yang pertama, Gue pernah mules-mules pas syuting karena makan lumpia basi. Oke. Lumpia ya? Tau lumpia? Tau, sayang. Oke. Galak banget semua lo. Tenggu di bulit apa. Oke, terus. Gue pernah hampir diperkosa sama taksi online. Ini so fucking dark. Oke. Arms, oke. Oke. Terus, yang terakhir. Gue pernah coba ngasih makan alpaka. Oke. Alat diludahin sama alpakanya. Yes. Oke. Terus pas diludahin gue kayak ah. Ah. More. More. You more. Alright. Mules shooting itu lo lagi syuting apa? Bali. Bali? Iya. Oke. Itu lo lagi day off apa? Enggak emang lagi syutingnya di laut. Oke. Iya. Tapi, tapi lo, oke gini loh. Lo tuh kayak jarang banget makan yang ngasal ga sih kalo? Kebetulan kan itu lokasinya di lokasinya di laut. Terus ada embo-embo yang jualan. Dengan hati yang sangat kayak ah bo, kasihan nih panas-panas jualan. Tapi emang enak juga. Maksudnya mba sih lumpianya ya. Bukan bumbu kacangnya. Karena gue suka orang cerbon. Apa aja dikasih bumbu kacang pasti dimakan. Kerupuk, nasi, gaduh-gaduh. Kalo ada bumbu kacangnya pasti enak. Bumbu kacangnya enak. Bumbu kacangnya enak. Oke. Oke yang pernah di.. Ini kapan? Gimana? Oh yang diperkosa. Hampir diperkosa. Dua ribu.. Dua ribu.. Dua ribu.. Dua ribu.. Dua ribu.. Dua ribu.. Gak tau. Wow. Apakah lo diludahin otoknya? Kayaknya gue pernah liat videonya dia. Apakah kan? Eh, iya ya? Gue pernah ini ya? Share ke story ya? Iya, kayak, iya. Kayak yang fakta. Gak tau ya? Oke. Gimana? Yang bohong. Itu yang pernah diperkosa sama gue spa syuting. Terus yang bener tuh alpaka. Gue udah hilang. Jawaban ya? Yang bener. Gue pernah hampir diperkosa sama.. Oh my God. I'm so sorry. Gue ada syuting pagi. Gue minta anterin temen-temen gue. Kayak anterin dulu. Nanti dulu nunggu DJ. Karena kan live musik di Miss Jackson abis itu lanjut DJ kan. Terus akhirnya gue yaudahlah mau gak mau harus naik paksi online. Karena kebetulan gue gak pake supir. Dan gue lagi bawa mobil juga pada hari itu doang ya. Pas gue masuk ke mobil. Terus temen gue kayak, Pak hati-hati ya jagain ya. Terus gue yang kayak udah mabok banget. Mungkin capek juga sih capek. Terus jadi pas duduk. Terus langsung huk gitu. Duduk. Eh gimana sih duduk terus langsung gitu di kursi tengah. Terus tiba-tiba dengkul gue kayak dicolek-colek gitu. Mbak mbak terus gue bangun gini. Ya pak ini lokasi dimana ya? Ikutin aja pak mapnya. Oh ya oke oke. Terus gue tidur lagi. Terus gue gak tau selang berapa lama. Terus gue dibangunin lagi. Tapi bukan dicolek-colek dengkul gue. Jadi posisinya dia begini berarti ya. Bangunin guenya. Terus kayak dielus-elus-elusnya kayak. Misalnya ini dengkul kayak. Mbak bangun dong. Terus gue bangun gitu. Gue pikir kayak udah nyampe. Ternyata gue ngeliat kanan kiri itu udah sawah-sawah. Gelap. Gak ada rumah. Gak ada apapun itulah kanan kirinya. Terus kayak. Pak ini dimana ya? Terus gue inget banget dia cuman ngomong. Kayak. Saya cuman pengen ciuman aja sama mbak. Terus itu gue langsung deng. Oke. Gue dibawa ke tengah-tengah sini. Udah pasti gue mau diperkosa. Terus akhirnya karena otak gue langsung muter. Gue langsung. Apa? Gue jadi yang nggodain dia gitu. Ngegodainya tuh bener-bener. Jablay mampus ya. Jadi taksi onlinenya kayak. Ah ngetot nih gitu. Gitu. Yes sih. Asik nih gitu. Gue bener-bener yang kayak gitu-gitu orang mabok aja. Pak. Aduh aku tuh mabok banget. Boleh gak kalo bapak temenin aku aja ke hotel? Hah? Ini serius? Ya tapi jangan bilang siapa-siapa ya pak. Aku bener-bener butuh orang nemenin aku tidur. Tapi cuman tidur aja di hotel. Nanti aku yang bayar semuanya. Please. Cuman otak gue masih kayak oke 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 ayo ngapain-ngapain. Kan di otak gue kalo misalnya gue teriak. Itu bakal jadi suha. Alasan gue kenapa gue minta dia ke hotel adalah. Kalo hotel itu pasti ada resepsionis. Ada security. Dan gue gak sendiri. Itu bener-bener kanan kiri sawah kar. Sawah yang kayak cuman jalannya cuman segini doang. Dan gelap banget. Gak ada apa-apa. Gue ngeliat sampe ujung juga gak ada apa-apa. By the way on the way ke hotel itu hape gue udah nyala. Untuk bukti ke polisi dan lain lain. Jadi sepanjang jalan gue tanya kenapa papa. Pengen cuman. Gini-gini. Saya ada masalah keluarga dan blablabla. Sepanjang jalan. Pas udah nyampe di hotel. Itu pas mau turun dari mobil itu. Gue takut karena apa. Hati-hati mobil itu dari. Kalo lu buka pintunya di dalam itu kan ada ceklekan. Dimana lu kalo udah di dalam gak akan bisa buka pintu. Itu doang yang gue worrynya. Ternyata pas gue buka pintu. Pas udah dia parkir di hotel. Kebuka. Gue langsung kerekam semuanya mobilnya. Plat nomernya terus gue ke supir depan. Gue ketok-ketok. Buka ya anjing. Gue rekam mukanya. Terus dia nelfon. Kalo taksi online itu kan suka ada geng. Komunitas gitu kan. Eja macem-macem ya. Gue bisa telepon semua komunitas gue. Buat dateng kesini. Datengin semua biar gue penjarain semuanya. Anjing gue udah ngerekam ya semua kata-kata lu. Ba-ba-ba-ba-ba. Terus akhirnya dia gak mau turun. Kunci mobilnya gue tarik. Supaya dia gak bisa kemana-mana. Yaudah singkat cerita. Ketika gue keluarin dia. Security nya udah mau gebukin. Cuman. Pak-pak jangan rapat. Gak usah pake kekerasan. Terus akhirnya dibawa ke polisi. I'm so sorry that happened. Makanya pas lu bilang kayak. Man dark banget. Nama hati gue. Ya tapi itu sebenernya terjadi kan. Ya mungkin gue ceritain tentang hal ini. Kalo ini terjadi sama orang lain. Karena kebetulan terjadinya sama gue. Kayak berbagi cerita aja. Siapa tau kalian bisa lebih hati-hati. Kalo naik taksi online. Jangan mabok. Minta temenin temen. Jangan pernah pulang sendiri. Jangan gampang percaya. Nangis di luar gue. Gue kayak nih orang yang acting fix. Bersat. Sekarang giliran gue. Gue kaget gue lagi. Gue pernah di DR. Makan durian sama nasi. Terus gue muntah-muntah. Sampai gue harus ke rumah sakit. Karena gue gak bisa stop muntah. Oke? Oke. Oke. Kedua. Gue minum li-li. Oke. Paham gak? Emang lu absurd sih. Ya terus terus. Paham gak? Oke. Anjika misalnya. Oke. Ketiga. Gue pernah main peta kumpet. Saking lamanya gak bisa ditemuin gue tiduran. Gimana? Lo pernah? Main peta kumpet. Saking lamanya gue gak di... Apa? Can they can find me? Iya, iya, iya. Jadi gue ketiduran. Makan duriannya dimana? Durian Medan, durian Palembang, durian Bangkok, durian mana? Gak tau gue. Lupa udah banget. Kalo durian campur nasi itu kan sebenernya enak. Kayak mango sticky rice. Iya doang duriannya. Gunaan gak? Tapi lo gak suka? Reflect badan gue. Gak. Gak suka ya. Minum lilin gue tau. Maksudnya yang di gelas-gelas itu kan. Lu pikir itu minuman cocktail gitu. Malah lu minum. Bodoh. Terus. Main peta kumpet. Gak ketemu. Ini jam berapa ya kalo boleh tau ya? Pagi, siang, sore. Siang. Siang. Sama temen-temen? Akhirnya nemuin siapa? Gak ada, gue bangun sendiri. Oke. Mandiri ya? Iya mandiri banget. Yang bohong itu nomor 1 sama nomor 3. Bener gak? Bener. Beneran. Karena gue tau lu kalo gak minum kayak gimana. Yang ada di meja lu tengak-tengak. Asbang dirinya enggak. Acik. Itu boleh ceritain kali gak? Gue aja deh yang ceritain. Jadi Karissa tuh kalo minum. Gak ada minum. Gak ada minum. Gak enggak. Ya gue lagi mabok banget. Terus gue lagi ya... Gue pisah dari meja. Terus gue balik-balik. Gue ya ambil aja yang apa di meja gue gitu. Terus ternyata lilin. Dan gue gak sadar sampe besoknya temen gue yang cerita. Cau. Tapi lu minum? Gue minum. Keren banget. Gue cuman kayak... Udah. Kalah sih gue. Goks. Minyak. Gue pernah nembak rusak pas berburu di hutan. Terus ternyata yang ketembak malah babi hutan. Oke. Oke. Gue pernah tersesat di hutan. Bareng sama temen-temen gue pas SMP SMA gitu. Terus salah satunya dia meninggal. Oke. Sentence. Gue pernah acara sama guru olahraga gue. Oke. Oke temen gue mau nanya dulu. Oke apa yang mau lu tanyain? Ini lu nembak babi hutan nya dimana? Gue nemenin bokap gue. Karena dia hobinya nembak. Ya ikut-ikutan doang. Terus megang senapan. Apa sih bahasanya senapan ya? Kamu sih? Yang panjang itu. Umur berapa itu? Kayaknya gue SMA kelas 2 deh. Tembak. Kayak kenanya babi yang hitam gitu loh. Babi hutan kan? Hmm. Oke. Harusnya katanya kalo nembak harusnya rusak. Tapi sampe sekarang gue gatau alasannya kenapa bokap gue. Oke. Terus lu udah sesat di hutan? Itu pas. Pramuka. Oh lu Pramuka. Pramuka bu. Tadi gue menyebut PMR. Pramuka. Sebenernya meninggalnya bukan. Gue gatau sih. Hutan itu kan agak sakral. Jadi gue gatau karena emang penyakit, biya, asma dan lain-lain. Karena perjalanannya lumayan cukup jauh untuk anak-anak SMP. Kayak kemah terus kolaps si anak ini. Dan emang anak ini terkenal bandel banget. Di hutan. Kalo gue throwback lagi cerita itu. Kayak banyak yang bilang hutan tuh gak boleh sembarangan. Anak-anak kecil tuh. Anak kecil bisa pesih kan suka sembarangan. Buang sampah pas segala macem. Baru nyampe di tenda, kolaps. Kayak asma tuh. Meninggalnya gak di hutannya. Di rumah sakitnya. Oke. So that's so intense. Oke. Pacaran sama PE teacher. Percaya gak percaya gue? Tau kan gue suka atlet. Iya sih. Tapi lo harus liat guru gue. Kalo lo liat guru gue juga lo pasti bakal. Eh maksudnya kalo lo liat guru gue. Itu pas SMA guru gue kayaknya baru-baru lulus kuliah gitu. Kayak jadi perbedaannya coba berapa tahun doang. Oke. Ganteng, atletis. Ini pas lo umur? Kalo setiap SMA kan setidak ada. Kalo setiap S2. Kalo setiap S2. Guru gue umurnya mungkin 28-an. Oke. Dia yang lies ya. Yang boong itu. Yang guru olahraga. Kenapa boong? Ya bisa aja sih. Cuman kayak. Tadi tuh lo detail banget sih. Eh. Gue bisa sebutin lagi sama guru disini. Pak Parha kalo. Anjir. Ya sekarang jadi aja gue pasti happy lah. Iya emang pernah kok. Erika Karlin lah. Yes. Jadi kayaknya yang pertama deh yang salah. Nembak rusak tapi jadinya. Yang bener tuh yang baca. Gingung kan gue. Yang sesat di hutan. Yang boong. Sesat di hutan. Sebenernya sih tiga-tiganya bisa terjadi. Cuman lagi? Tapi yang bener adalah. Gue pernah tersesat di hutan. Dan. Temen gue ngelak. Oh. Yang lainnya bohong. Trauma dikit-dikit doang sih. Karena kejadiannya masih kecil. Tapi jadinya bikin gue lebih. Aus pada. Ingat nih lo. Maksudnya pas kita selama syuting tuh yang kayak. Jangan sembarangan ngomong. Gak boleh ngomong ini. Terus jam-jam kalo udah mulai. Udah mulai malem itu. Meng hutan tuh sepinya banget. Terus apalagi adegan kita kan banyak yang kayak. Crush yang kayak gitu-gitu kan. Itu takutnya kejadian yang. Eh. Menakutkan. Ya sih. Ya jadi yang itu yang barusan. Yang beneran fakta itu kayak gak jauh banget. Dengan film kita. Selain kita kayak apa? Shoot yang kebanyakan di hutan. Kebanyakan di hutan. Kebanyakan di hutan. Selama tuh kayak. Dia punya. Bukan bipolar sih. Udah kayak anxiety ya. Kalo gue. Gak. 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 Penuh tantangan. Jadi kalian harus melihat mistis nya kuat banget. Terus. Alur cerita gak bisa ditemak. Aku yakin ya se bijvoorbeeld. Wah tidak bisa ditemak. Ada flotosnya keren sih. Mulut. MB. Barah. Dan. Masing-masing karakter yang kalian lihat di menit-menit awal. Akan berubah di pertengahan sampai ke menit akhir. Adilah. Kettah Gap. Terus gua keselesinnah. selesai selama 2 jam gara-gara gue sibuk selfie oke nomor 2 gue pernah cino sama truffle terus gue pernah putusin mantan gue pas dia lagi ulang ini mantannya gimana ya? ini mantannya gimana? pas gue masih SMA pas SMA tapi emang lo setega itu sih? anjing enggak ya temen gue juga ada yang pernah ngasih satu ya kalo pas satu eh lu tau enggak dia ngasih sepatu karena apa? udah deh udah ya? kok jadi kesitu? kok jadi kegosip? chin lock sama crew dia bagian apa? sound? bagian DOP? lighting lighting sama anak-anak lighting tuh kayak arsi banget chin lock terus chat chatan gitu teleponan dia flirting on set gitu gitu terus gue baper kok bisa baper? dia tipe gue banget kayak personalitynya and stuff so kapan ya lo naik gunung? gua pas shooting test oh iya shooting test naik gunung ga tapi gue lupa di Garut chin lock sama crew nah ini lumayan mikir nih gue nih kenapa lu putusin mantan lu pas ultah? bosen wow so man ga tapi gue lupa itu ulang bangun dia ulang bangun dia iya gua lupa katanya so man misalnya lu lupa lu ulang bangun dia masih kecil masih kecil ya oke oke gua udah bisa nebak yang bohong itu udah pasti naik gunung karena selfie dan sesat kerapa lu tuh jarang banget selfie bro gila terus chin lock sama crew ini sih sebenernya bisa aja ya terjadi ya tapi dia anaknya itu gak gampang jatuh cinta dia agak susah gitu loh gue mungkin kalau gue mungkin putusin mantan pas ulang tahun ini bisa banget karena lu kan orangnya cuek terus gak peduliin orang oh my god nah bosen gitu yang bener nomor 3 iyalah gitu iya kan dia bilang gua bisa baca orang iya ga diceritanya sih maksudnya gua masih SMP dan gua gak kayak nganggep dia mantan gua beneran gitu loh gak serious relationship tapi gua kayak iya emang ada yang serius anjing emm yadalah satu biji satu biji dua biji adalah oh ada tiga iyaudah ada tiga ada tiga iyaa apaan tuh gini kan gua kayak ntarifikasi diri gua sendiri gitu kayak engga gua bisa serius pacaran oke terus yaudah kayak it's whatever sorry greg hah hi greg no sebenernya sih apa ya gua udah tau kalo erika jago bohong gitu ya engga kayak gua tau dia tuh cerdas jadi kayak gua gak begitu surprise kalo lu bagus banget main game hmm main game gaan gua banyak yang lain main yang lain main game dan main show gua udah tau sih gua udah tau sih dia orangnya kayak sebenernya bukan karena dia gak mau mikir atau cuen atau apa emang dia tuh anaknya kayak yaudah yang terjadi terjadi lah gua kayak juga hmmm gimana yaa gua mewajarkan akan hal itu jadi menurut dia akan bener semuanya tuh cerita gua ya gua ngerti lo lagi gitu loh banget lagi gitu loh temen-temen harus nonton tulang 613 karena ini belum pernah ada alur cerita seperti ini di film-film sebelum-sebelumnya kalian harus nonton sesuatu yang berbeda salah satunya tulang 613 case-case nya juga seru-seru banget ada karissa, ada michael james, ada tommy barakbah, ada omara orang-orang hebat semua yang bisa bikin kalian terkecoh dengan actingnya ya kayaknya tadi kita berdua namun kayak erikasnya bagus banget actingnya bangsa hahaha iya kalo gua karissa dan gua berperan sebagai sarah di film 613 hai aku erika karlina disini aku berperan sebagai putri di film tulang 613 kalian harus saksiin terus konten-konten di creative fox selanjutnya karena bakal lebih gilaaa bye 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 wooo